Pemirsa hari ketiga jatuhnya pesawat Lion Air JT610, tim SAR gabungan masih terus melanjutkan proses evakuasi pencarian korban dan badan pesawat Lion Air JT610 di perairan Tanjung Kerawang, Jawa Barat. Dan langsung saja kita bergabung bersama Dipo Nur Bahagia yang saat ini berada di atas kapal KRI Rigel TNIAL. Sedikit berbeda dengan hari kemarin di mana sebenarnya untuk hari ini terdapat penemuan-penemuan yang cukup menjanggal begitu di mana tadi juga kami sempat berhenti di beberapa titik karena KRI Rigel ini menemukan beberapa ataupun objek di dasar laut di mana untuk objek pertama ini memiliki panjang 22 meter, sementara untuk objek kedua ini memiliki panjang 35 meter maksud kami. Oleh karena itu tadi juga di titik-titik tersebut dengan dibantu juga oleh Basarnas, TNI Angkatan Laut dan juga Basarnas ini melakukan penyelaman ataupun keseluruhan dilakukan oleh Dinas Penyelamatan Bawah Air TNI Angkatan Laut. Namun sayangnya objek yang diduga merupakan pesawat Lion Air JT610 ini merupakan kapal nelayan ataupun bangkai kapal yang terdapat di dasar laut. Artinya untuk kedua objek yang ditemukan pada pagi hari ini dan juga siang hari ini bukan melupakan pesawat dari, ataupun bangkai pesawat dari Lion Air seperti itu. Walaupun sebenarnya sudah beberapa alat juga digunakan seperti kapal surface vehicle begitu ataupun kapal SV yang memiliki fungsi sama dengan KRI Rigel tetapi memiliki ukuran yang jauh lebih kecil. Dan juga tadi juga sudah digunakan sebenarnya sonar begitu untuk melihat pencitraan yang terdapat di dalam laut namun sayangnya objek yang ditemukan di dasar laut ini merupakan bangkai kapal dari nelayan. Rio dan juga Lofi. Selain memang ada dugaan dari badan pesawat yang memang sudah diketahui koordinatnya, Dipo. Selain itu ada temuan baru mengenai black box yang memang sudah diketahui juga titik koordinatnya. Bagaimana pencarian dari black box sendiri? Ya Lofi, sayangnya terkait dengan pencarian black box untuk saat ini bukan merupakan fokus dari KRI Rigel di tempat saya melaporkan. Namun tadi juga kami sempat bertanya ke beberapa TNI Angkatan Laut begitu, mereka menyatakan belum mengetahui di mana posisi black box berada. Dan pada saat kami mencari tahu dengan awak media lain, ternyata black box tersebut diduga sinyalnya ini ditangkap oleh kapal Baruna Jaya. Tadi pun kami sempat melihat ataupun sempat berpapasan dengan kapal Baruna Jaya yang juga pada sore hari tadi didatangi oleh Kepala Basarnas dan juga Panglima TNI Hadi Cahyanto begitu. Namun untuk saat ini belum ada informasi terbaru yang dapat kami laporkan karena kami juga masih menunggu apakah sinyal tersebut benar. Namun yang pasti black box sampai dengan saat ini masih dicari tentunya oleh kapal Baruna Jaya dan juga sejumlah kapal lainnya. Ya Dipo sampai saat ini apa sebenarnya menjadi kendala dari tim gabungan sendiri untuk melakukan proses evakuasi di sana? Sebenarnya tidak ada kendala yang terlalu serius-serio ataupun kendala yang terlalu berarti namun faktor cuaca ataupun faktor angin ini yang menjadi faktor di mana posisi pesawat yang diduga berada di koordinat yang sudah ditentukan oleh Basarnas ini kemungkinan bergeser. Artinya ini juga pihak dari TNI Akatan Laut dan juga sejumlah kapal lainnya dari stakeholder terkait ini harus menyisiri terlebih dahulu dari titik di sekitaran area titik koordinat yang ditentukan oleh Basarnas. Dan jika pada hari kemarin ini KRI Regal menyisiri kawasan utara dari koordinat yang ditentukan oleh Basarnas dan untuk hari ini KRI Regal akan berfokus untuk menyisiri kawasan barat dari koordinat yang ditentukan oleh Basarnas. Artinya seluruh wilayah ini harus disisiri terlebih dahulu karena mereka juga harus menangkap sinyal ataupun mengambil gambar di dasar laut apakah benar ada pesawat Lion Air yang tenggelam seperti itu di perairan Tanjung Karawang, Rio. Ya, Dipo kita ketahui ini memang di saat penemuan dilakukan di sekitar perairan Karawang ini juga nanti kantong jenazah dibawa ke JICT sebelum nanti dibawa ke RS Polri. Tahap-tahap ini sebenarnya apa yang juga dilakukan di saat petugas menemukan serpihan dan juga mungkin jenazah korban? Terima kasih. Sedikitpun begitu puing-puing yang terdapat di laut dan juga jenazah yang terdapat di laut. Artinya ini juga melahirkan spekulasi apakah memang benar pesawat JT610 yang tenggelam di perairan Tanjung Karawang ini dalam kondisi pecah ataupun masih dalam kondisi utuh. Tentunya ini juga yang akan terus didalami ataupun yang akan dideteksi oleh KRI Regal bersama juga dengan... Tentunya ini juga yang terdapat di laut dan juga yang terdapat di laut dan juga yang terdapat di laut. Tentunya ini juga yang terdapat di laut dan juga yang terdapat di laut dan juga yang terdapat di laut. Tentunya ini juga yang terdapat di laut dan juga yang terdapat di laut dan juga yang terdapat di laut. Tentunya ini juga yang terdapat di laut dan juga yang terdapat di laut. Tentunya ini juga akan terdapat di laut.